Kalau harta warisan itu jangan dipakai modal usaha Hati-hati yang ahli ibadah Jangan sampai saya tak menipu anda dengan ibadah anda Saat rebutan waris baru kelihatan aslinya Kalau dia tidak tulus beribadah Rebutan waris, hati-hati Yang paling banyak rebutan waris dalam cerita ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya Bahkan yang paling pinter ilmunya Mau menyaksikan kajian Buya Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum ya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mulyanto dari daerah Jalan Koko Bandung Yang ingin saya tanyakan Menurut Buya Bagaimana cara mengelola Kalau kita mendapatkan harta warisan Karena ada homeo yang terjadi di masyarakat Kalau harta warisan itu jangan dipakai Modal usaha Tapi harus dipakai Yang bermanfaat Maksudnya Tidak bukan dilarang Tapi yang perlu dihatikan Itu adalah cara mengambilnya Wahai Alhamdulillah Warisan itu Peremput warisan Peremput warisan adalah lintra yang berjalan Yang beremput waris bukan saja orang kaya Simlarat pun rebutan waris Rebutan meja patah kaki Yang penting aku masuk neraka Bukan saja orang bodoh Hati-hati Ustadz meninggal dunia Punya anak dua Ustadz-ustad muda Rebutan kantin pondok Nggak beres-beres Hati-hati Karena apa Setannya yang gede Maka tolong Wahai hamba Allah Jika ada warisan Tolong serahkan pada ahlinya Dan jadikan anda yang paling lembut Jika ternyata Setelah dibagi kelihatan tempat anda kurang strategis Maka yang menjadi berkah adalah Kepasrahan anda Allah kejadikan berkah Jangan ribut Ketuailah Ahli neraka yang berjalan di atas bumi Dia si peremput waris Si rame urusan waris Rame urusan waris Masya Allah Dan hati-hati Kadang-kadang yang paling rame Yang peremput waris Justru yang paling pinter Ilmu agamanya Yang paling banyak ibadahnya Kenapa Setan pengen jerumuskan dia ke neraka Karena paling cepat adalah Dengan rebutan waris Bahkan kadang yang paling rebut waris Dia paling senang umrah dan haji Itulah orang Ke neraka lewat Mekah Banyak begitu hati-hati Anda harus sadar makna ini Bukan Bukan mas Ibah pembagian Setelah itu Wah dipakai apa Kalau pengen hebat lagi Sedekahkan Wah masuk Buka pakai dagang boleh Bagi-bagi boleh Bebas Jangan lerah itu Karena ngomongan orang Tidak jelas itu Dari mana Lumber itu Pakai dagang Tidak boleh Yang tidak boleh Rebut waris Jangan dilarang Kalau orang berbisnis Dari harta yang halal Silahkan Yang tidak boleh adalah Rebut waris Hati-hati Kemudian warisan Tundanya segera dibagi Jangan ditunda-tunda Bahkan Kalau perlu Sebelum meninggal dunia Dikubur pun Dibagi sudah boleh Membagi waris Bukan rebutan Membagi waris Itu adalah Memang Membagi haknya Hati-hati Jangan Angkat suara Dan kadang-kadang Ngerebutan Maka kalau ditunda Waktunya itu Kadang-kadang Semakin banyak orang Semakin banyak otak Semakin banyak kepala Semakin susah Kadang-kadang Anak ini berlima Itu baik semuanya Subhanallah Kadang-kadang Berlima itu baik semua Sudah sepakat Membagi waris Eh setelah itu Pulang ke rumah Masing-masing Telepon Bang ditunda saja Ketemu istrinya Rupanya istrinya Adalah iblis Yang nongkrong Di rumah Mempengaruhi suaminya Hati-hati Anda wahai istri Jika suamimu Membagi waris Ajarin suamimu Agar menjadi orang Yang pasrah Wahai para suami Jika istrimu Lagi membagi waris Ajarin Jangan sampai Dolim dia Kadang-kadang Mempengaruhi pasangannya Sudah oke Berubah Gara-gara Kumpul lagi Dengan suami Dengan istrinya Jangan sampai Punya suami Setengah iblis Kalau suamimu Pengaruhi urusan waris Maka suamimu Adalah iblis Pakai kopiah putih Ini banyak Makanya saya harus Tegas Masa waris Panas Akan jadikan bisnis Maka itulah Yang akan sengsara Dalam bisnisnya Panas Dimakan anak Tidak jadi baik Dan seterusnya Semoga Allah Menjaga keluarga kita Saling mencintai Dan yang Kalau kejadian Perbutuhan waris Permasalahnya Tidak ngerti ceramah Yang kami sampaikan Kalau orang yang lebut hati Mustahil Ngerebut waris saudaranya Yang ada seperti yang pernah kami lakukan Ada Satu orang meninggal dunia Seorang ibu Lalu pembagian waris Dikubur asar Habis maghrib Kita bagi harta Ada uang tunai dibagi Anak pertama mengatakan Saya ingin Ibuku senang Gimana kalau bagian saya ini Saya berikan ke masjid Oke Yang kedua juga Yang ketiga mengatakan Aku butuh Aku punya utang Gimana kalau waris ini Saya pakai Bu ya Pakai Karena itu hartamu Ternyata yang keempat Berkata apa Bu ya Kalau bagian saya Untuk abang saya Bagaimana Allah Masih sejuk Baru meninggal Hati-hati Yang ahli ibadah Jangan sampai Saya tak menipu Anda Dengan ibadah Anda Saat rebutan waris Baru kelihatan aslinya Kalau dia tidak Tulus beribadah Rebutan waris Hati-hati Yang paling banyak Rebutan waris Dalam cerita ini Adalah orang yang paling Paling banyak ibadahnya Bahkan yang paling pinter ilmunya Paling ngangkat suara Sok banget dia Tidak Kembalikan kepada ulama Setelah kita Apapun yang diberikan kepada Anda Alhamdulillah Rejeki nomplok Tidak pakai usaha Sudah diberi Ini saja hati-hati Tolong inasihat untuk semuanya Inasihat untuk ahli surga semuanya Amin Allah Alhamdulillah Sahabat Albajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam